Intro Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Buya izin bertanya Apa hukumnya membawa anak kecil ke masjid atau musola yang mana anak-anak itu sering bikin ribut karena banyak taraweh dimana-mana banyak anak-anak kecil yang bikin rame dan ribut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang ada anjuran dari Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk dijauhkan dari masjid tentunya sibian yang belum bisa diajak bicara anak-anak kecil Bahkan tapi Nabi juga menganjurkan untuk mengenalkan anak-anak dengan kewajiban termasuk dengan kesunahan bahkan dimulai dari umur 7 tahun tidak hanya dikenalkan kepada kebaikan artinya dalam menyikapi hal-hal yang semacam ini kita tidak boleh hanya berpegang dengan satu satu pemahaman yang diambil dari Nabi langsung tidak boleh begitu di satu sisi juga jangan pakai liar karena Nabi mengajarkan kita untuk begini lihat kondisinya kalau memang Anda merasa punya anak bandelnya sama dengan Anda yang luar biasa misalnya maksudnya anaknya Masya Allah ya tahu diri kadangkali ganggu orang orang lain begitu jadi caranya bagaimana ya harus tahu diri jangan sampai ganggu orang tapi kalau anaknya ide biasa tidak ada ya jadi dari pihak orang tua yang harus tahu diri tapi dari pihak pengurus masjid bukan melarang karena jangan dijauhkan anak-anak dari masjid ini termasuk kesalahan di zaman ini beda jadi kalau zaman tadi bertimbah ada zaman Nabi berbeda dengan zaman sekarang dan Nabi pun tidak memastikan dengan satu cara bukan tidak boleh mutlak tapi Nabi juga menjurkan satu sisi tinggal disesuaikan dengan zamannya zaman ini bukan zaman seperti dulu wahai para bapak dan ibu dan juga yang diwakili dalam pertanyaan ini anak kita ini kalau di rumah ngapain ngaji enggak kenal apa anak kecil umur 8 tahun 7 tahun sudah HP kan akankah kita biarkan seperti itu bapaknya terawih khusus anaknya nonton gak karu-karuan mau kemana pak mau ke surga anaknya dibiarkan begitu kok artinya membawa anak ke masjid juga sebuah pendidikan hanya mungkin bagaimana kita lihat kondisinya mungkin ada yang mengalah disitu nanti ya sudah ada yang jaga ngatur dan sebagainya jihad mungkin satu dua ustad nanti terawihnya sendiri atau bagaimana menjaga anak-anak itu kenapa kita perlu membiasakan anak agar punya kenangan indah di musullah dan itu terkenang sampai kita tua sampai kita tua akan terkenang masa kecil dulu masya Allah bagaimana suasana traweh bagaimana buka keadaan di masjid musullah dan ada berkah disitu jadi maksud kami adalah sebagai pengurus masjid jangan kaku-kaku amat deh akan tapi yuk beri solusi kepada permasalahan jangan memandang permasalahan di masjid saja di rumah mereka punya masalah anda selesaikan jangan hanya-hanya melarang tidak boleh ke masjid anak kecil selesaikan urusan anak-anak mereka di rumah mereka anda ini ustad kok ngurusi umat bukan ngurusi masjid saja anda ini ngurusi umat bukan ngurusi masjid anda pikirkan anaknya ngapain di rumah nanti kalau tidak di masjid tapi masjidnya ramai berarti anda kurang tidak punya ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah mungkin dibuatkan tempat khusus untuk anak-anak kecil atau apa lalu bagaimana ya kasih kue makanan mainan bapak-bapaknya sholat anaknya biasa di masjid sesaat ngaji biar trawehnya dua rokat tidak ada masalah nah gitu jadi maksud kami adalah yuk kita bijak kita itu permasalahan kita komplek sekarang bukan urusi hanya masjid masjidnya telang tapi rumahnya adalah burak-buranda berantakan akhlaknya untuk apa ayo apa yang ini maksud kami kepada pengurus masjid barangkali pengurus masjid dengar suara kami ini ayo kita perhatikan juga rumah-rumah mereka bahkan kalau bisa program masjid itu menarik sekali buat anak-anak sehingga lumayan mereka terkurangi untuk untuk nonton-nonton di rumahnya apalagi bulan Ramadan hanya mungkin berencana mungkin besok sumbangan lagi tahun depan puasa tahun depan kita bikin punya ruangan yang khusus agak luas begitu di luar samping masjid ada mainan ada ini ada ngajinya sesaat ada gurunya dua digaji khusus gurunya dikasih uang barokah khusus untuk merawat anak-anak diajak main baru nanti traweh sendiri sehingga apa orang tuanya ke masjid traweh nyaman karena apa disitu disitu anak kecilnya terjaga masa kalah sama sekolah yang hanya ngurus dunia ada penitipan bayi bayi gurunya ada ini urusan akhirat kok gak bisa ini ustadnya bagaimana ini makanya saya sedih sebagian orang ustad tiba-tiba melarang tanpa memikirkan anak-anak semoga ini cambok buat semuanya para ustad ini agar berpikir bagaimana anak-anak kecil ini diperhatikan akhirnya apa akibatnya kalau sudah anaknya di bawah gak boleh sudah lah kalau begitu di rumah aja apa itu dia gak traweh tolak televisian sama yang youtube-an mana ustad nyelesaikan masalah ini ustad bikin masalah ini waduh jadi marah-marah begini karena banyak masuk ke kadawi kisah-kisah begini banyak ustad yang gak bicara gak menyelesaikan masalah larang-larang masjid harus rapi harus begini ya memang betul gak masjid untuk ibadah nabi menyebutkan dalam kisah gak boleh kenceng di masjid gak boleh itu memang iya gak boleh jual di masjid tapi ngurusi anak kecil ini juga penting siapa yang ngurusi anak-anak kecil mohon maaf ini adalah para ustad yang kami cintai kami ingin anda sempurna dalam menyelesaikan permasalahan umat pikirkan mereka atau kalau enggak bikinkan ke satu tempat yang rame apa yang menarik untuk anak-anak kecil sehingga disitu positif kenal Ramadan Ramadan sholawat sholawat biarpun gak sholat tapi bapaknya tenang ibunya tenang ibunya juga tidak nonton youtube tidak disana ibunya ikut ke masjid semuanya kalau sudah dilarang apalagi tadi apa daripada mending di rumah saja atau bagaimana itu wah asyik alasan punya anak punya anak segitu anaknya banyak seumur hidupnya gak pernah tahu masjid sak bapaknya sama akhirnya mau jadi orang apa kayak begitu wahai ustad fahami makna ini anda ustad punya tanggung jawab di hadapan Allah jangan ustad sukses di dalam masjid saja anda itu ngurusi penghuni masjid bukan ngurusi masjid penghuni masjid hidupnya tidak di dalam masjid penghuni masjid hidupnya di pasar bagaimana pasar kita apakah pasar jujur penghuni masjid hidupnya adalah di di sawah-sawah sudah kan mereka jujur dalam cocok tanam dan seterusnya penghuni masjid hidupnya di rumah tangga mereka Allahuaklam bisawab selamat menikmati terima kasih